Jadi ingit masa-masa awal pandemi, berjemur hampir tiap pagi. Kala itu, ada aja satu-dua merpati yang melintas. Terbang tunggal, tapi tingginya bukan main, ibarat ditinggal noleh ke kiri. Bakal susah nyari posisi merpati yang sedang melintas tadi. Butuh beberapa detik baru ketemu lagi, kadang nampak-kadang juga tak nampak. Sembunyi dalam awan putih, muncul lagi dengan background langit biru. Entah jenis merpati apa yang terbang kala itu. Mungkin merpati Tomperang mungkin juga rumahan, soalnya yang ramah daerah sini, ya dua jenis merpati itu. Saya belum tahu kalau ada jenis merpati lain, yang mampu terbang ditik setelah gubling dan demo FB Group merpati. Jadilah tertarik untuk pelihara merpati. Khususnya merpati penerbang yang mampu ngawang ditik, dan sekarang beberapa ada di aviary. Merpati endemik yang mampu ngawang ditik, sundul langit.